Tapi mengambil pendapat seseorang dari satu referensi lalu disampaikan di publik. Cuma narasinya beliau menyampaikan penelitian ilmiah. Penelitiannya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatahu wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abadillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah amma ba'lu. Tahiyyatan wa ibal wahti rahmat al-hasanah saya sampaikan kepada seluruh para alim ulama. Wabil khusus al-mukarram wa'l-muhtaram kiai haji imaduddin. Salam penghormatan. Tidak pula saya sampaikan kepada seluruh umat islam yang menyaksikan tayangan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan opini narasi yang disampaikan oleh pihak-pihak pendukungnya kiai imaduddin. Termasuk oleh pribadinya kiai imaduddin. Yang pertama saya ingin menanggapi kalimat penelitian ilmiah. Beberapa waktu yang lalu saya masih menganggap ini penelitian ilmiah. Ternyata sejak pemunculannya kiai wafi atau urgus wafi ini sudah bukan kategorinya penelitian ilmiah. Saya akan kasih perbandingan. Saya 4 tahun jadi praktisi. Kata orang Banten praktisi ilmu hikmat. Saya menemukan teori. Kepada sebuah fenomena indrawi. Yaitu kesurupan. Atau reaksi ketika dirukiah. Fenomenanya ada. Saya menemukan teori. Lalu teori saya itu saya cocokkan dengan kejadian tersebut. Lalu saya berkali-kali puluhan kali melakukan teori itu dan selalu benar. Saya menyebutnya penelitian. Jadi sebuah teori, sebuah kajian. Melibatkan hal-hal indrawi. Kesurupan. Ilmu mental-mentalan. Lalu cocokkan teori ini. Dengan faktanya. Nah barulah disebut penelitian. Saya menyebut penelitian aja. Dalam hal ini masih kurang kede. Begitupun kaya iman. Sebuah kajian. Sebuah pendapat. Sebuah teori. Yang melibatkan indrawi. Apa perkara indrawinya. Yaitu habaib. Manusia. Nah. Beliau menyebutnya penelitian ilmiah. Saya kira itu bukan penelitian. Tapi mengambil pendapat. Beliau mengambil pendapat. Dari salah satu kitab. Yang menyebutkan. Tidak ada nama Mbaidillah. Yang ada Amtullah. Berarti kan itu pendapat satu kitab. Pendapat dari satu informasi. Sementara banyak yang menyatakan. Keberadaan Mbaidillah. Atau ketetapannya Mbaidillah. Artinya. Kalimat penelitian ilmiah. Yang disampaikan oleh beliau. Dan pendukung-pendukungnya. Saya kira kalimat ini tidaklah tepat. Kecuali misalnya begini. Kita berbeda pendapat tentang perkara gaib. Misalnya pahala. Pahala itu kan gaib. Pahala bacaan orang hidup. Apakah sampai kepada orang mati atau tidak. Maka dua pendapat ini selesai. Dengan hujannya masing-masing. Karena tidak bisa dilakukan penelitian ini. Yang menolak ihda usawab. Sampainya pahala kepada orang mati. Cukup dengan argumentasinya. Yang meyakini bahwa ihda usawab ada. Pahala orang hidup. Ketika diniakan kepada mayit. Sampai maka selesai dengan argumentasinya. Kalau persoalan nasabora. Itu perkara nyindrawi. Artinya. Saya kira. Belum dilakukan penelitian. Artinya begini. Beliau tidak misalnya ngobrol ke Robito dulu. Orang-orang yang dimaksudkan dalam kajian tersebut. Bahkan beliau menghindari bertemu dengan Robito. Di kantor Robito. Dan terakhir ini kan luar biasa. Setelah munculnya Kiai Wafi atau Gus Wafi. Malah didatangin pun ga. Ga mau meladeni. Berarti kan bukan penelitian. Tapi mengambil pendapat seseorang. Dari satu referensi. Lalu disampaikan di publik. Cuma narasinya beliau menyampaikan penelitian ilmiah. Penelitiannya dari mana? Kalau sebutnya kajian saja ya. Kajian ilmiah lalu mengambil pendapat seseorang. Ya saya kira masih saksa saja. Maka inilah yang sering saya sampaikan di publik. Bahwa kita tidak sedang berperang ilmiah. Berbeda ilmiah. Tapi kita sedang menghadapi perang opini. Perang narasi. DNA lah. Kemarin. Kemarin-kemarin maksudnya. Kiai Imad gencar menyebut tes DNA. Tes DNA. Tidak cukup sampai kalimat tes DNA. Tapi DNA nabi. DNA nabi. Memangnya mengambil DNA nabinya dari mana? Kan begitu. Oleh karenanya menurut hemat saya ini. Buat yang bangga-banggain DNA. Saya punya tantangan yang sama ketika teori DNA itu dianggap otoritatif. Buat pendukung Kiai Imaduddin. Kita ajak tes DNA Kiai Imaduddin dengan Syah Hasan Basri. Dari jalur yang beliau klaim. Walaupun informasi yang saya terima terselang tiga perempuan. Bagaimana kita tes DNA dulu Kiai Imaduddin dengan Syah Hasan Basri. Dan kalau itu bagus mogi lebih sadis lagi saya ajakannya. Beranita. Itu bagus mogi. Melakukan penelitian tes DNA dengan kakeknya. Kakek yang bersambung kepada Maulana Hasan Basri. Singkat kata pendek cerita. Apa yang sedang kita hadapi sekarang adalah. Murni gaduh menjelang Pilpres. Mohon ampun kepada Allah SWT. Dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang bersinggung. Hadhanallah wa iyakum ajma'in. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.